Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uwi dari San Francisco. Dan hari ini kami ada Natasha Metheim. Natasha Metheim dari Chicago. Apa kabar, Natasha? Kabar baik, Pak John. Terima kasih sudah mengundang saya buat kabarinews hari ini. Oke, baik. Natasha, apakah bisa memberi latar belakang dari Natasha lahirnya di mana pendidikan dan karirnya sekarang? Silahkan. Oke. Saya tuh lahir di Jakarta. Rumah papa mama saya di Menteng, di Jalan Lombok, dekat sama Tresya. Kalau pada tahu deh, Tresya ada kepinah, McDonald. Tapi sekarang McDonald-nya katanya udah hilang ya. Udah nggak ada. Terus saya sekolah dari TK sampai SMA di Santa Tresya. Terus saya ngambil kedokteran gigi di Universitas Trisakti. Terus saya lulus. Udah habis lulus sambil nunggu penempatan. Dulu saya coba-coba ngelamar ke rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Eh, keterima. Di rumah sakit mitra keluarga di Jatinegara. Terus saya kerja di rumah sakit Jatinegara itu kira-kira berapa tahun ya? 4 tahun kali ya. 4-5 tahun. Tapi saya tuh udah mulai seneng gitu kok. Seneng ya ke healthcare bisnis gitu. Kayak hospital gitu. Karena mungkin saya seneng karena saya dari ada medical juga. Jadi saya seneng healthcare. Terus pertama-tama saya kerja di sana di bagian ancillary service. Kalau ancillary service tuh kayak farmasi, physical therapy gitu loh. Jadi bukan yang bener-bener medis. Jadi namanya kalau dulu tuh kalau nggak salah penunjang medis atau kalau nggak salah kayak gitu. Nah, terus waktu itu karena lagi heboh-hebohnya ngambil magister management tuh buat hospital administration. Terus saya masuk UI. Selama kerja di rumah sakit mitra, saya masuk UI ambil magister management. Jadi saya ada manajer kayak jadi ngambil manajemen gitu deh dasar manajemen buat ke healthcare, ke hospital system. Nah, terus udah gitu kayaknya makin dalam jadi dentist tree-nya lupa kayaknya. Jadi nggak kepakai lagi. Tapi saya lebih seneng kayak finance, kayak ke hospital administration. Jadi saya berangkat ke Chicago tahun 98. Saya nyampe Chicago sini May 98, tanggal 8. Dan kejadian, inget nggak kejadian May yang 98 itu, itu 12 May. Jadi orang-orang pikir saya tuh datang ke sini karena itu. Padahal nggak, saya nyampe sini 4 hari sebelum kejadian, belum ada apa-apa waktu itu. Nah, terus jadi itu saya nyampe sini, terus saya pengen ngambil kayak master, apa ya, kayak MBA lah apa gitu ya buat menunjak keinginan saya untuk kerja di bagian, di hospital gitu, manajemen. Nah, terus saya masuk DePaul, ceritanya DePaul University di sini. Nah, itu ngambil information system di situ. Jadi master of information system. Terus saya pikir, 2 tahun saya di sini, kalau nggak dapat kerjaan, yaudahlah saya pulang lagi kan. Saya sudah punya kerjaan di Jakarta. Eh, ternyata beberapa, 2 minggu sebelum saya diwisuda dari DePaul, saya dapat kerjaan, tapi di New Mexico. Kan di Albuquerque, New Mexico. Itu, tapi mereka mau sponsor yang saya dapat green card. Nah, gitu jadi ceritanya. Karena saya dapat sponsor itu, saya berangkat, saya pindah ceritanya ke New Mexico supaya dapat green card. Nah, udah sampai di sana, tahun 2000 berapa tuh ya, jadi 8, saya lulus. Pokoknya saya masukin green card tuh Juli 2001. Eh, kejadian 9-11, 2001, September kan. Terus saya pikir, lawyer saya tuh waktu itu dari tempat kerjaan yang di Albuquerque itu bilang, waduh, celaka kamu dari Indonesia. Terus satu-satunya dari Indonesia. Waktu itu 5 yang minta H1B dari perusahaan itu. Ada 5, saya satu-satunya dari Indonesia. Dua Chinese, dua India. Terus dia bilang, wah, kamu kali paling telat nih dapat. Eh, ternyata saya yang pertama dapat green card. Jadi, tahun 2002 itu saya udah dapat green card di bulan Februari. Cuma 6 bulan masukin. Jadi kan orang-orang sampai terkaget-kaget, kok bisa katanya, kok bisa, udah habis. Ya, saya nggak tahu, orang laki aja kali ya. Akhirnya mungkin udah jalannya mesti di sini kali. Nah, udah terus tahun 2000. Akhirnya pas saya, tapi saya karena green card itu saya nggak bayar sepeser pun juga. Karena disponsorin sama company itu. Jadi, saya mesti ikatan kerja. Ikatan kerja mesti 3 tahun kan. Tiga tahun. Terus udah gitu saya sampai 2004 jadinya di Albuquerque. Tapi saya tuh di Albuquerque kurang gitu seneng ya. Nggak tahu loh mungkin karena saya juga gedenya, besarnya dari kota besar. Terus pindah ke Chicago, sekolah di Chicago. Terus masuk ke Albuquerque, kotanya kurang besar kali ya. Atau gimana deh, pokoknya saya nggak gitu suka. Jadi, saya cari jalan supaya habis selesai kontrak, saya bisa dapat kerjaan di Chicago. Jadi, saya bisa balik ke Chicago. Akhirnya, karena Tuhan juga kali ya dikasih jalan, tahun 2004 itu saya dapat kerjaan di Chicago. Jadi, saya pulang. Jadi, balik ke Chicago tahun 2004. Nah, dari tahun 2004, saya kerjanya, pokoknya dari saya lulus DePaul di sini pun, saya kerjanya selalu di healthcare system. Jadi, waktu di Albuquerque juga namanya Presbyterian Healthcare System. Dia ada rumah sakit besar. Satu rumah sakit, dia ada health planenya juga. Terus, saya pindah ke Chicago. Saya masuk ke Evanston Northwestern Healthcare. Nah, di situ saya dua tahun di situ. Terus, sudah gitu saya pindah lagi ke hospital. Semuanya di hospital deh. Habis itu, pokoknya saya kerja di hospital. Di Central DuPage Hospital yang jadi Northwestern Hospital. Nah, terakhir saya kerja di the biggest healthcare system in Illinois. Advocate Healthcare. Saya kerja di situ 10 tahun lebih ya. Nah, sebelum pindah kerja di sini, namanya, perusahaannya namanya Cranware. Cranware itu perusahaan revenue cycle. Jadi, emang buat dia, kliennya, customer-nya semua healthcare, hospital system. Tapi, ini company, headquarter-nya di Scotland, di England, right? Tapi, semua customer-nya 1.500 hospital system di Amerika. Nah, saya salah satu consultant-nya untuk doing strategic pricing. Jadi, saya tuh dari dulu kan finance ya. Finance di healthcare. Jadi, saya tuh mesti bisa nentuin berapa ya ini harganya untuk misalnya x-ray, atau misalnya surgery apa, apa gitu. Jadi, saya mesti bisa lihat cost-nya berapa. Terus dia dibayar sama insurancenya berapa. Kayak gitu-gitu. Jadi, that's my job to figure it out how much can hustle make money, but being transparent with other people, with the customer, and also defensible. So, because some people can say, you know, kok di sini harganya segini, kok di rumah sakit kamu harganya segini, misalnya x-ray-nya sama gitu. Nah, kita mesti bisa explain sebagai hospital, you have to be able to explain it to the patient, to the customer, why your price is different than other, that kind of stuff. So, that's kind of like my career. Oke. Mungkin untuk permisakabari yang mungkin tidak tahu ya, ini job description-nya apa panggilannya? Namanya, kalau sekarang tempat kerjaan saya itu kayak consultant. Namanya implementation manager untuk strategic pricing. Namanya title-nya gitu. Tapi dulu, waktu saya di rumah sakit, biasanya kerjaan saya itu di finance. Nah, di finance itu ada yang namanya strategic finance, atau accounting. Kalau accounting itu kayak misalnya budgeting, forecasting itu namanya accounting. Tapi saya di bagian finance-nya. Jadi, kayak doing profit loss, kayak strategi. Gimana sih kita tuh mau supaya pricing kita tuh compatible with other hospital, the surrounding gitu. Jadi, saya more ke finance than the accounting side. Oke. More kind of like a strategic. Ya. Jadi, kalau seandainya ada permisakabari yang ingin sekolah, ya, untuk posisi ini. Apa yang menurut Natasha, apa yang diperlukan gitu? Itu mesti bisa kayak interesting more to matematik. Matematik ya. Terus sama economics. Terus sama sedikit marketing juga. Soalnya kita mesti bisa lihat kompetitornya. Soalnya kalau di Amerika ini, nah ini lagi, saya tuh beda healthcare system di Indonesia sama di Amerika tuh kan beda ya. Kalau di Amerika kan semua pakai insurance, atau yang nggak pakai insurance ya ada jalurnya beda. Kalau di Indonesia kan dulu kita nggak ada. Terus kita dulu ingat nggak, Pak John, kalau kita ke rumah sakit kan ada kelas-kelasnya kan. Kalau di Indonesia, VIP, super VIP, kelas 1, 2, 3. Nah, itu price-nya kan ngikutin kelas kan. Kalau di sini itu kan nggak boleh. Kita tuh semua sama. Terus udah gitu kan ada insurance. Kalau di Indo kan kita nggak ada. Bisa bayar ya kita masuk, nggak bisa bayar ya kita nggak masuk rumah sakit kali. Nah, kalau di sini kan kita sebagai hospital, ada maksudnya kita nggak boleh nolak pasien. Sama sekali nggak boleh. Jadi, kita mesti ada. Makanya kalau hospital di Amerika itu kan non-for-profit. Jadi, kita nggak boleh nyari profit supaya kita dapet tax break dari pemerintah kan. Nah, itu terus udah gitu kalau kita di hospital kan nggak seperti kita jualan McDonald's ya. Beli 5 dolar, dapet 1 atau dapet 2 gitu. Kalau di jualan manufaktur kan 1 tanda 1, 2. Kalau di healthcare kan nggak. Jadi, kita misalnya harganya 100. Tapi kita sebagai hospital nggak pernah dapet 100 penuh biarpun kita udah lakuin semua. Jadi, ada insurance dipotong. Misalnya ada dari charity care supaya kita dapet. Jadi, semua itu ada kalkulasinya. Jadi, kalau saya bilang, kalau interested sama healthcare atau finance in healthcare, saya pikir Anda harus be, saya maksud saya, Anda harus be interested di matematik, dan sedikit marketing, dan sedikit kind of health policy di Amerika gitu loh. Dan majernya apa kalau seandainya mau karir di situ? Sekarang sudah mulai banyak yang namanya healthcare administration. Nah, itu healthcare administration atau healthcare policy itu ada sekarang. Saya juga baru tahu, baru beberapa tahun ini kayaknya itu lagi naik down ya, sejak Obamacare tuh. Jadi, mereka pengen tahu kan, policy-nya gimana, terus udah gitu, terus juga finance-nya gimana, juga marketing juga. Soalnya, kayak gini-gini, mesti ada marketingnya juga. Kalau nggak ada marketingnya, kita susah nggak bisa jalan di Amerika ini. Dan sekolahnya berapa lama? Sekolahnya kalau master sih nggak lama ya. Dua tahun atau dua setengah tahun bisa. Tapi kalau mulai dari bachelor, seperti, the same thing, bisa empat tahun plus the master. But for healthcare administration, I think it's better you go with the business first in the beginning for the bachelor, and then you take master of healthcare administration. That's usually what, it's better that way. Biasanya, sorry, silakan. Nggak apa-apa. So, biasanya supaya bisnisnya, jadi knowledge about bisnisnya banyak, udah ada, solid, terus jadi master-nya lebih gampang ambilnya. Kalau nggak susah. Dan untuk career ini, starting gajinya berapa giga? Oh, bisa 75 atau 80 per tahun. Dan biasanya kalau yang pekalamannya lumayan banyak, sekitar berapa? Kalau sudah dua, tiga tahun gitu? Bisa 150, 200. Oh, kalau udah, oh ya bisa, 150, 200 bisa. 200 ribu. Jadi bagaimana demand-nya dalam career ini? Jadi, ini biasanya yang terjadi adalah, ini mulai dengan analis, atau konsultan, or anything like that, and then you can go up into like, doing the, or can be a CFO, you know, Chief Financial Officer for the hospital. Ya. Dan inspirasi untuk karir di bidang ini dari mana? Wah, kalau dipikirkan inspirasi sih, saya ngeliatnya dia, dari dulu, waktu saya masih di Jakarta, di Indonesia, ada kakak kelas saya, mereka tuh, dia tuh dari UI ya, dokter, terus jadi direktur di rumah sakit mitra keluarga. And then, it's, it's, it's really good. she's, I mean, you know, she's really good, and I look up to her. And now, she's the, like the CFO of, CEO of the whole mitra keluarga. Ada 12 ya, 12 system. And she's the CEO. Dan tantangan besar untuk karir di bidang ini apa? Sekarang? Oh, kalau sekarang saya tuh, dari, sejak di Amerika, tantangan saya tuh, karena saya orangnya kecil. Jadi, orang-orang yang liat saya tuh, masih muda ya. Gitu kita perempuan, terus dari Asia. Jadi, pertama kali saya, pertama kali waktu saya baru lulus, atau gimana, it's really tough, because, to talk to the C-suite, especially, you know, like, we call it C-suite, it's like the CEO, CFO, CIO, that kind of stuff. It's really difficult. But, now, with the time, and then we gain trust. Usually, when, when you, when they assign you to do something, and then you can explain it to them, and then you gain their trust, and then they're good. But, that's the, the difficult, the difficult. It's very, it's not like discrimination, but, it's just, not too many, women, and not too many, Asian, it's mostly white, white men. So, it's just, they're nice, they're nice, they just, they just not, think that, we can do it, because, you know, it's young, and, you know, yeah, so. okay, person terakhir dari Natasha, apa? Kalau, pengen sesuatu, pengen, yang, yang, kayaknya, orang-orang bilang, ah, ini too hard to, 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 to achieve, because you're a woman, you're young, or anything like that, don't listen to that kind of stuff. just, persevere in what you want to do, and then, achieve it. Okay. Terima kasih, Natasha, untuk membaikkan pengalaman, dan, informasi. Untuk, pemisah kabari, jangan lupa, untuk, klik, subscribe, kabari YouTube, dan, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.